selamat menikmati baik untuk itu jangan di skip videonya pertama-tama subscribe channel ini agar kita dapat membangun channel ini secara bersama-sama dan jangan lupa follow IG saya yang ada disini langsung follow saja oke untuk videonya check it out baik yang pertama kalian ketahui apakah itu serat optik nah serat optik adalah jadi transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu tempat ke tempat lain melalui media cahaya dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar baik yang kedua yaitu struktur serat optik yaitu yang pertama ada core core merupakan inti kabel yang berfungsi untuk mengantarkan data melalui media cahaya dari ujung kabel ke ujung yang lainnya dan yang kedua ada cladding atau selubung yang berfungsi sebagai cermin yang memantulkan cahaya agar dapat terhubung ke ujung kabel yang lainnya nah yang ketiga adalah coating coating disini adalah sebagai pelindung kabel yang berfungsi untuk melindungi kabel dari tekanan luar yang keempat yaitu adalah strike member yang berfungsi untuk menguatkan kabel atau menguatkan kabel agar tidak mudah putus nah yang terakhir yang kelima yaitu outer jacket yang berfungsi untuk melindungi kabel secara berkeseluruhan nah kali ini yaitu prinsip kerja komunikasi struktur optik yaitu yang pertama data dialirkan menuju ke driver yang berfungsi untuk mengubah data menjadi cahaya dan dialirkan kembali ke sumber optik nah sumber optik cahaya kembali dialirkan menggunakan serat optik direktor optik nah sesampainya direktor optik cahaya diubah kembali nah sesampainya di direktor optik sinyal optik diubah kembali menjadi sinyal elektrik nah yang terakhir yaitu menuju ke penguat yaitu berfungsi untuk menguatkan sinyal elektrik yang sesuai dengan data yang pertama kali dikirimkan oke itulah penjelasan singkat dari saya tentang paper optik semoga bermanfaat wabillahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati